Ada juga. Masa orang dibohongin? Kalau memang dia dibohongin, ngapain dibelain? Sejauhnya, liatnya gini ya. Kita itu udah lebih dari 150 triliun habis kena investasi bodong. 150 triliun ya? Polak-polak ceketimu ya. Jadi mereka itu memang hidup dalamnya. Ini yang terjadi sama bangsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue, Fast Kursemi di Macar Idealist. Hari ini gue ditemenin sama Bang Gemma. Doktor Gemma ya. Kepaten juga. Lu semua lu borong. Ahli keuangan iya, ahli hukum iya. Ternyata ahli nembangin pesawat juga ya. Jadi kalau nampen apa-nampen bisa langsung nampen terbang. Waduh, iya. Gila yang ngapur. Gak lur. Kalau dikepapungi. Nah, kebetulan gue pribadi pun memang sering juga ngamatin video-video beliau udah cukup lama. Ternyata dari 2008. Gue tuh mulai ngikutin video-video lu itu mulai dari tahun-tahun 3-4 tahun lalu lah. Kira-kira. Waktu bigly started ya. Ya, 3-4 tahun lalu. Mulai gue pelajari ke kan stok. Gitu-gitu macam-macam ya. Ya dari lu. Gitu loh. Satu-satunya ya. Nah, ini menarik bro. Gue panggil bro aja ya. Karena lu kan kira-kira umurnya mirip sama 86 ya. Sekarang ini ada fenomena yang terjadi itu banyak banget korban-korban dari instrumen-instrumen keuangan ya. Baik itu dari binary option. Adain dari broker-broker forex, broker blockchain, dan lain-lain. Lu bisa kasih gambar gak sih bro? Ini jangan sampai ada rakyat kita lagi yang kena kelobaran seperti itu. Jadi kalau kita lihat tuh sebenarnya mengacu kepada ketua sadgas. Pelanggaran itu dimulai ketika adanya penawaran yang tidak wajar. Ketua Satgas apa nih? Ketua Satgas Waspada Investasi. OJK, di OJK ya? Satuan Satgas Waspada Investasi itu membawanya 12. Termasuk nanti ada bawa kekti, OJK, polisi, dan seterusnya. Jadi Pak Tongam waktu itu kita podcast. Saya udah tanya dalam detail karena kita kerja sama juga. Di Youtube loh, Astronansi. Ya, Astronansi. Ada di situ. Jadi intinya, segala sesuatu yang memberikan penawaran dengan tidak wajar, dengan imbel investasi tidak wajar, itu masuk di dalam ranah pelanggaran. Apakah itu nanti undang-undang konsumen, maupun dari OJK, ataupun nanti dari fakulti. Nah, berdasarkan hal itu, kita bisa mengambil turunannya. Semua bentuk penawaran investasi yang menjanjikan keuntungan tetap, selain obligasi, itu udah pasti bodoh. Selain obligasi? Ya. Kalau obligasi kan memang obligasi kan fixin gak? Investasi yang menawarkan penghasilan tetap. Penghasilan tetap. Oke. Dijamin sebulan segini. Setahun pasti sih. Kalau reksadana penghasilan tetap? Gak bisa. Oh iya, reksadana penghasilan tetap, fixed income ya oke. Makanya selama produknya ada fixed income-nya, it's fine. Memang kan mekanisme itu. Deposito oke ya. Deposito kan bukan investasi, kita tabungan sistemnya kan. Tapi kalau ada investasi, baik itu di equity atau mata uang, dikemas dalam bentuk reksadana sekalipun, tapi kalau dia menjanjikan fixed return, itu gak bisa. Dan terjadi kemarin yang kasusnya Rahme, Bini Cokro, banyak yang Emco semua itu, jadi dia menggungkus reksadana, ya kan, tapi dia dalamnya tidak ada fixed income-nya, reksadana equity, tapi tidak main fixed return. Kasus, akhirnya. Jadi ada yang memang, produk yang udah dikemas secara legal, tapi ilegal juga ada. Bayangin betapa sulitnya nih, masyarakat yang dikemas secara legal, tapi ilegal. Reksadana under asset management, dikelolai oleh seorang wakil manajer investasi kayak saya, saya memegang lisensi WMI ini misalnya. Saya kan bisa mengelola dana, tapi ketika saya bikin paket, namanya paket mawar, misalnya kalau jangkareksa dulu ada paket mawar gitu ya, fund, mawar fund ini di dalamnya tidak ada obligasi. Berarti ini nggak boleh menjadi fixed income, kan? Tidak boleh ditawarkan sebagai produk yang menjamin keuntungan pasti. Ada, gitu, yang menjamin keuntungan pasti, di dalam produk reksadana? Kalau di dalamnya itu reksadananya adalah bond, oke, bisa. Nah, masalahnya ini reksadana equity atau yang berbasis saham, misalnya kayak pinjaman negara gitu ya. Ya, pinjaman negara, aplikasi origan atau sukup misalnya. Nah, kalau reksadananya misalnya di dalamnya adalah equity, tapi dijamin penghasilan utama ini nggak boleh. Karena ngapun sih equity aja, kita nggak tahu besok naik atau tulun. Tapi kalau sunat utang negara kan udah pasti, beli, tahan sampai lima tahun, kuponnya berapa abungannya, kan gitu. Nah, ini yang fenomena menarik gini ya, jadi masyarakat ini kan sekarang banyak tergiru sama orang-orang yang influencer yang tiba-tiba cepat kaya, tiba-tiba udah beli jet pribadi, tiba-tiba udah pake mobil-mobil itu ya miaran lah ya. Jutanya masih grep bro. Lu masih ngegrep? Pasin lah. Padahal udah jadi pemain keuangan dan jualan. Ini beliau ini salah satu influencer keuangan. Nah, menurut lo, fenomena ini fenomena apa? Sebenarnya mereka itu paham, tahu nggak sih para influencer ini kalau mereka ini menipu ataupun misalnya mereka ini melakukan tindak kecurangan gitu loh. Apakah itu masuk kategori penipuan? Atau masuk kategori apa? Dalam lautan bisa diukur, dalam hati siapa tahu itu. Jadi bener-bener kita nggak tahu motifnya. Dia bisa aja tahu tapi pura-pura bodoh. Dia bisa aja bener-bener nggak tahu. Jadi memang ada dua. Yang pertama adalah influencer ini yang jelas menggunakan istilah kata investasi dan trading pada platform yang menurut Australian Exchange salah satunya itu dikategorikan similar dengan perpilihan. bagaimana nih contohnya? Ya, binary option misalnya. Binary option? Ada banyak di Indonesia ini? Oh, banyak. Binary option banyak brandnya. Kita nggak ngomongin 4 brand lah. Karena kalau brand nanti diendorse gratis lagi. Kalau gitu ya? Kan macamnya jelus banyak subscribernya. Soalnya orang Indonesia begitu kita ngomong begini, walau penjelek, kita ngomongnya mimpu. Ikut juga, betul. Masih ada yang berani juga? Masih. Walau lah, jangan-jangan tadi strategi marketing mereka. Jadi mereka mencari haters untuk ngambil aksi reaksi gitu loh. Bad influence is a good influence. Bad news is a good news. Ini berlaku. Berlaku. Makanya jangan dikemerah. Yang udah jelas-jelas ini rugi, yang pengen ikut juga. Jadi emang coba, siapa tau gue lebih hebat. Ada maconya. Orang kita bikin dengan begitu paparan yang jelas aja saya tetap dibully. abang iri sih. Iri gak sekaya influencer ya emang. Gue gak sekaya mereka. Tapi gue akan nyelamatin lo. Gue gak akan diselamatin. Dan gue menetap yang hidup gue adalah perjudi. Ya wees. Nyembur-nyembur aja lo. Oke, oke, oke. Kalau orang tau itu judi yaudah silahkan. Nah, disinilah. Kalau influencer ini menghukus tapi kan makanya negara harus menetapkan. Ada gak unsur perjudiannya? Kalau tidak ada unsur perjudiannya juga gak bisa. Nah, sekarang ketika si influencer ini tahu dengan persis bahwa sistem binary itu kalau menang cuma 80%. Kalau kalah, kalah 100%. Terus kedua, ada kemungkinan dugaan alogaritmanya misalnya kita nabak harga nih. Satu menit ke depan harga yang naik atau turun. Oke. Kalau demo account, kita menang terus bener. Menang terus. Jiliran pakaiannya menit kelima sembilan dimainin apa dia? Kita ngebak turun, dinaikin dulu, baru turunin. Kalah lo. Jadi AI-nya sebenarnya dibuat sedemikian rumpah untuk memanipulasi sifat monafes rakahnya manusia. Duit lu kecil dikasih menang dulu. Nanti duit lu tau up mulai dimainin. Nah, ini semua mekanismenya. Influencer-nya tahu atau tidak? Nah, itu tadi saya bilang. Bisa tahu, bisa enggak. Tapi kalau saya dengan influencer sudah pasti tahu. Tapi ya, sudah pasti tahu kan opiniku. Enggak bisa dibuktikan. Kecuali ada nanti waday alat pendektor, pembohong, atau apa, baca pikiran. Kan kita enggak tahu. Nah, tapi kalau dia adalah real educator dan dia tetap menjembuskan orang ke sini, nurani-nya dia enggak ada. Itu saja pesan saya adalah kamu manusia bernurani atau tidak? Ngelihat orang yang jelas-jelas datang pakai pinjaman online masuknya ke binary. Pasti habis punya dan dia enggak bisa bayar. Tapi bro, begini bro, di dunia keuangan ini kan enggak banyak orang-orangnya ya. Biasanya saling kenal ya. Lu sendiri enggak saling kenal. Misalnya, misalnya kita bilang ada yang white list, ada yang black list, gitu kan misalnya. Biasanya white list dan black list pun saling kenal juga. Lu enggak kenal personal? Top 3 kenal. Beberapa dari mereka murid saya. Oh iya? Iya, pernah belajar di kita. Tapi kan dia gimana? Kita enggak tahu. Mereka akhirnya kan lebih guru kencing berdiri, dia kencing terbang. Udah punya orang. Iya kan? Ya gurunya cuma bangga aja. Wih gila. Lu ada salah. Lu berarti bro? Oh enggak, gue kan ngajarin ilmunya. Oh, ngajarin ilmunya ya? Dan dia lihat peluang, ada yang bisa masuk sisi yang lain ya? Sekarang saya ngajarin orang pilot. Ngajarin orang terbang. Saya pelan instructor. Ada murid saya yang jadi airliner. Ada murid saya yang terbang bawa drugs. Masa salah gue ngajarin dia jadi pilot? Itu pilihan hidup dia. Dia kan jadi drug trafficker misalnya. Iya, iya. Kayak film American Myth itu misalnya. Iya, iya, iya. Gimana? Jadi kalau ditanya kenal, saya kenal. Tapi apakah Pak Gemah akan menindak? Ngapain hidup-hidup dia? Emang gue kalau lawan kesejangan. Tapi komunikasi baru jalan? Jalan. Lu pernah tegur mereka? Gua waktu itu dia undang vlog bareng. Pernah? Pernah podcast. Satu tahun yang lalu. Lu pernah di podcast itu? Iya. Dia datang diminta podcast dan ngomong gitu. Bahwa dia akhirnya ngomong. bahwa this is financial betting. Dia setuju. Dia pun setuju. Iya, tapi sejak itu dia pergi. Sudah sangat turun. Dia nggak di dunia ini lagi. Dia pindah ke crypto. Tapi kan ada orang-orang yang tetap bersiklas. Yang beberapa yang top-top lainnya lah. Memusuhi saya. Mana ada sih orang yang membela di jalan yang lepem gitu. Membela orang di ini ini gitu kan. Terus gini bro. Di saat lu sedang mengedukasi masyarakat untuk misalnya meminta masyarakat. Udah tolong lah. Nggak usah lah. Nggak usah lah. Pengen kaya cepat. Dan ada polanya ada seperti ini, ini, ini. Nah. Kok lu masih dihajar sama komentar-komentar. Lu masih dihajar. Ya, quote and quote bisa dibilang buzzer lah. Apakah mereka juga mempunyai buzzer? Atau memang mereka punya pendukung paratik milita? Dua-duanya. Ada juga. Masa orang dibohongin? Kalau memang dia dibohongin, ini ngapain dibelain? Saya melihatnya gini ya. Kita itu udah lebih dari 150 triliun habis kena investasi bodoh. 150 triliun? Lebih. Pola-pala yang seperti ini. Jadi mereka itu memang hidup dalam ini. Ini yang terjadi sama bangsa kita. Mereka itu melihat investasi, kayak bursa efek kasih quote. Melihat investasi dibilang judi, melihat judi dibilang investasi. Bayangin. Ini yang terjadi di masyarakat kita. Saya itu sampai merinding. Dan ini levelnya adalah millennial. Berarti nanti kalau kita udah umur 60, kita pensiun kan yang gantiin mereka ini. Saya nggak habis pikir. Kita generasi millennial masih masuk. Ya, masuk. Habis itu kan kita selesai, kita tumbuh 60-an ya. Habis itu mereka dengan kopola pikir kayak begini, mau jadi apa ini bangsa ini? Kalau nggak ada channel ini, ini nggak ada duitnya, ini inovidnya. Tapi kan untuk mengedukin. Ya, mudah-mudahan ada saatnya mereka sadar. Tapi mostly, mereka itu melihatnya dengan sudut panggung saat berbeda. Tapi kok menarut? Gue harus sadar di saat lo bilang tadi, masyarakat kita ini kadang, kita memberikan informasi yang seutumnya itu, malah jadi pengen coba. Jadi teori aksi-reaksi di dunia keuangan pun juga ada. Walaupun dia udah tahu, ini barang ini dulu gini. Dengan informasi misalnya dari dokter Gemma gitu kan. Tapi mungkin diaji kali ya. Terus kedua adalah, ya nggak apa-apa lah, kan coba-coba dikit, buat happy-happy aja. Sedikit aja. Buat sedikit kan, awalnya sedikit coba-coba happy-happy. Daripada karya kerjaan, daripada gue main TikTok, yaudah lah kita iseng-iseng lah, pencet-pencet. Jadi dia beli adrenalin. Kecil-kecil awal untung gitu kan, pas udah mulai banking besar, mulai. Tapi candle-nya itu benar tuh bro. Ya kalau yang di binary, lu pernah riset nggak? Udah, saya kan, saya udah masukin duit, untuk nyobanya nggak pernah, gue jadi kliennya, sekian review, akhirnya kan kesimpulan ini tinggi. Tidak ada affiliator juga. Ya, any link lah, gue klik aja, emulator siapa, nggak peduli, yang penting apa gue jadi, gue bayar pakai kartu credit. Berapa dulu? 5 juta? Ngetes aja ya? Ngetes 5 juta, gue kalah, sisa 2 juta gue di min. Dalam waktu 8 bulan, tiba-tiba terima email. Duit gue udah habis. Tuhan, kaget gue. Ternyata dipotong, tiap bulan ada biaya admin, 140 ribu. Buset, katanya ada. Duh, gue komplain langsung. Katanya ada di perjanjiannya. Ya memang sih, ada kayaknya. Tapi ya maksud gue, siapa sih? Konsepnya dimana sih? Lu invest di satu house, duit lu taruh di situ, ya habis. Even di broker asing deh, broker forex, broker apa asing. Nggak mungkin dong lu taruh duit, habis dipotong-potong-potong, sampai begitu. Jadi memang by design, itu udah make all traders house-fail. Whatever reason. Lu salah satu orang yang cukup konsisten gue liat, dari beberapa tahun lalu untuk menyuarakan ini. Ya dari 2 tahun lalu. Tapi boleh gak? Kalau gue akhirnya berperasangka juga, seperti yang lu bilang, jangan-jangan lu juga pengen gedein gue bareng. Bisa aja. Tadi di mana takutnya reaksi gitu. Cuma gini, orang bisa diliat, yang mana yang dia kamuflaut sama enggak. Itu tadi gue bilang konsistensi. Dan orang Indonesia itu tidak melihat. Gema itu dokter. Dokter gue itu adalah, metode astronasi itu, aku dokterin. Jadi disertasi gue, misalnya. Berarti keilmuannya kan terujian piris. Mereka even gak ngerti apa itu. Bahkan ngeliatnya, oh jurnalnya gitu ya. Mereka gak tau even skopus apa. Terus kemudian, gue satu-satunya di Indonesia aktif sebagai memegang certification, master financial technical analysis. Dari International Federation Technical Analysis. Mereka gak pusing itu. Tadi gue sampe, gue robek aja lah. Apain, kemendingan gue bagi-bagi duit aja. Habis itu gue flexing-flexing, gue dapet lain. Nah ini kan konsistensinya ini, gak dilihat sama orang kita. Lu lihat apa yang disitu ya? Gue lihat juga, lu juga menawarkan teori lu itu. Lu menjual teori itu, menjual teori itu kepada orang-orang. Kita kan memang base-nya research company. Beda. Research company ya, cari klien, butuh research. Ada buku kalau masih waktu ya? Gue video. Video. Kau depan. Karena waktu itu mau bikin buku, gue nunggu dokter dulu. Jadi dokter kan 2021. Jadi tahun ini mulai kita susun. Video teori video itu ya lu jual. Kita jual video. Kalau itu mengikuti technical analysis ya. Nah, technical. Ada juga programming kita. Terus kita ada certification program juga. Jadi orang satu tahun certified, chartered as phalogy trader. Itu pun kita sudah dapet recognition dari kementerian pendidikan. Kita dapet nomor pokok sekolah nasional. Jadi saya tidak mau mulai satu bisnis itu asal bikin. Saya bisa memberikan analisis. Dasarnya apa? Saya wakil manager investasi dari OJK. Gak bisa orang sekedar bikin analisis orang beli sahamu dasarnya apa. Nah, ini yang terjadi. Semua orang jadi evaluator. Udah mainannya binary. Underline-nya seakan-akan trading. Forek, crypto. Abis itu modal YouTube. Ngoce ini channelnya begini. Enak banget ya lu ya. Gue belajar yang namanya price action fundamental ini mau gue robek buku ya. Susah banget gitu. Lu kakak belajar modal di YouTube, handphone, ya iya kita klik sekarang. Abis itu klien rugi 70% lu makan. Kompensasi lagi? Abis itu kalah suruh kompen. Tambah lagi. Cepatlah kayaknya. Apalagi kalau banyak berita yang beredar katanya sekitar 70%. Jadi berarti mereka ini mengharapkan afiliasinya rugi. Jadi bertahap katanya dari 5% sampai maksimum 70%. Nah ini kita nanti ngobrol begini nih. Lihat komennya. Oh itu seorang itu iri aja tuh. Pasti lihat. Nanti lihat komennya. Gue jadi penasaran nih. Ada pengalaman. Tergumatnya komennya. Pasti ada. Karena orang-orang yang komen ini dia itu hidupnya gak di planet bumi bro. Badan disini otaknya di mana gak tau. Nah ini lah. Ini kayak kejadian ini. Marilah kita itu jangan mencari siapa yang salah. Karena bagaimanapun korban ketika dia mau mengeksekusi dia dalam kondisi sadar betul apa yang dia lakukan. Kalau sampai dia tertipu dan dia mau memasukkan uang apalagi banyak korban yang dia itu sebenarnya gak pernah bersentuh sama afiliatom ya. Dia cuma hanya lihat link yang tersebar di mana-mana dia main ngeklikan. Kayak gue. Saya gak tau. Afiliator gue siapa gak tau. Ada link gue klik karena main-main. Tapi begitu dia sudah main dia gribi kompuk-tompuk kalah. Zed. Satu M. yang dibantai. Ini yang fileternya siapa nih? Oh ini yang fileternya si Amir. Misalnya. Amir dicari. Halal kepalanya. Ayo halal darahnya. Kan gak bisa. Ya, ya, ya. Nah kalau gini ya Pak. Jadi beberapa aplikasi bisa kita bilang ya. Ini kan juga banyak yang dinyatakan oleh Bob Opti. Ini gak legal ya. Akhirnya mereka linknya ilang gitu ya. Terus mereka bikin lagi. Bisa bikin lagi. Bikin lagi, bikin lagi, bikin lagi. Dan pada saat itu mereka di blog bikin lagi. Berarti mereka pun sebenarnya sadar bahwa di negara kita mereka gak boleh. Ya, sadar-sadar aja. Sebenarnya. Dan harusnya para afiliasi yang ikut para afiliatornya ini harusnya tahu juga dong. Ya. Sudah tahu begini lo masih ikut juga. Benar. Karena ini kita agak rancu kalau kita ngomong legal dan illegal. Oke. Ini yang penting orang misleading. Contoh. Gue tuh nasabah Bank of America tuh. Oke. Gue punya account. Itu legal gak di Indonesia? Ya. Tapi kan bukan berarti dia ilegal kan? Iya. Itu dia. Legal di negaranya. Iya dong. Nah sekarang bukan masalah legal di legal. Sekarang yang kita lihat instrumen investasinya ini ini beneran investasi atau perjudian di bukus investment itu yang paling penting. Bukan masalah legal. Tapi mereka legal di negaranya? Legal. Untuk binary option ini? Iya. Ada di negara yang memang dia gak peduli. Ya pokoknya lo bikin. Ini gue kasih izin. Kan ada negara-negara gitu. Oke. Tapi misalnya gini legalnya apakah dia dianggap sebagai instrumen investasi instrumen trading atau memang ini gaming kan bisa juga? Bisa. Polanya izinnya di tiap negara beda-beda. Dia menyatakan bahwa ini adalah binary trading. Izinnya? Di negara tersebut? Iya. Dia trading pokoknya. Dengan konsep binary. Oke. Jadi ini harus dipahar. Kenapa? Negara apa? Di negara yang tempat mereka inilah. Salah satu contohnya negara mana? Misalnya ya. Rusia gitu ya. Tapi mesti double check. Soalnya saya gak dalemin tentang binary regulation sih. Tapi basically itu cara main ya. Jadi contoh nih. Crypto deh. Di China di ban. Iya. Di Rusia mau di ban. Misalnya di China di ban. Tapi apakah crypto ilegal? Iya. Ya kan enggak. Ya Chinanya gak mau mata uang yuan-nya digantikan crypto karena dia punya kepentingan digital yuan. Itu. Seperti halnya kayak di Indonesia crypto itu masukin ke community asset. Iya. Misalnya. kita bukan di currency. Kan diregulated. Mau tidak mau bapati telur tangan. Dulu sebelumnya kan wah ini apa nih? Akhirnya yaudah kan gak bisa di. Ini kan gak bisa dibendung kemajuan digital investment ini. Mana bisa? Jadi kita harus menata. Itu seperti Pak Tongan bilang. Kita sedang menata regulasi supaya bisa mengikuti akselerasi daripada perkembangan digital investing. Di dalam prosesnya selalu ada korban kan? Nah korban ini sebaiknya jadi pebelajaran untuk dalam kita menata hukum kita tahu yang mana gitu. Nah saran lo bro untuk para korban ini harus ngapain? Satu sadar diri dulu bahwa kamu melakukan sesuatu dengan sadar. Dan pada saat orang itu mau melakukan dia satu ada dirinya ya dong kalau gak ingin cepat kaya gak mungkin ketipu uang nge-faxing. Kedua tambah literasi. Gak ada yang kayak cepat belajar pada prosesnya. Dan yang ketiga ini paling penting uang ada 100% misalnya terima punya uang 100 juta. Yang disisikan untuk investasi itu 20% misalnya. Ini pelajaran dasar financial planner. Dari 20 juta itu kita bagi 30% saham 20% forex futures kalau mau judi pun boleh. kasih aja 5% taruh baterai itu taruh mana. Nah bukan modal 100 tapi investasi 110 lo minjem credit pinjol masukin ke sini. Ini udah salah kapra. Jadi kalau judi itu ada yang penting itu 50-50 berapa sempatannya. Tapi kalau ini udah pasti kalah sih. Ini kan kalau memang sempatannya 98% kalah. Ini bukan diudi lah. Nah itu yang kita bicara sama teman-teman dari kepolisian kan judi itu bisa ada kebuniran 50-50. Tapi kalau by system didesain orang kalah itu laluinya penipuan. penipuan penggelapan. Penipuan penggelapan. Jadi begitu. Ada dua faktor ya bisa faktornya ke perjudian ke dananya atau ke penipuan penggelapan. Betul. Bahkan lebih parah menurut mereka daripada perjudian setelah kemarin audiensi dan seterusnya. Lo sering bilang ini binary option ini judi. Menurut lo lebih dekat kemana? Ke perjudian kah? Atau ke ke penipuan? Kita gak bisa menyamaratakan secara sistem penipuan penggelapan. Sama kayak judi bola kalau kalah. Kalah 100 menang 80 kan ada keknya kalau judi bola. Dan saya mengacu kepada Australian Security Commission itu mengatakan bahwa ini sudah similar to gambling. Ya udah saya pake referensi itu aja kan. Jadi ada negara yang ngomong kita ambil aja gitu. Kalau saya pribadi opini saya pribadi saya melihat memang ada unsur-unsur perjudiannya. Caranya mekanismenya seperti perjudi. Masuk gak kategori penipuan penggelapan? Nah itu tergantung. Bukan kenapa? Tergantung penyidik dong. Bukti-buktinya apa gitu kan. Iya, iya. Bener, bener. Tapi yang saya minta ya influencer lu jangan tega-tegalah orang gitu aja. Orang lagi susah bro. Ya karena kalau gak susah mereka gak hidup. Ini kalau gak ada corona gak kejadian ini. Iya, iya, iya. Iya kan? Kesempatan dalam kesempitan ya diorang bilang ini ya. Betul. Jadi pola yang gitu terus gini bro. Masyarakat harus ngapain? Belajar. Belajar. Makanya kan sejak kasus kejadian kejadian. Astronaci bikin Astronaci Care. Kasih pendidikan kuliah beratus dua bulan buat korban. Bayangin kok. Itu aja mau dibully. Ujung-ujungnya ngembangin brandnya sendiri kan kurang aja. Udah lu bodoh, ketipu dikasih. Jadi kalau bayar apa misalnya? Macem-macem. Ada yang lima juta, ada yang sepuluh juta. Ini kok gratis. Oh per bulan ya? Dua bulan itu seminggu dua kali loh Pak. Virtual? Iya Pak. Iya Pak. Nanti ada ujiannya diakhir. Dikasih sertifikat. Itu kuliah langsung sama lu? Sama saya sama tim juga. Ada trading coach yang ada gue juga. Kita mulai ngajarin pertemuan pertama introduction to financial market. Apa sih yang sebenarnya disebut investment? Yang paling kaya murid lu? Banyak. Murid gue udah kemana-mana. Ada juga bro? Ada. Ada yang lebih kaya dari lu? Kebanyak. Kebanyak yang lebih kaya. Aku ini kan bukan Sultan. Oh iya? Cepat. Jangan bilang gue kaya. Kaya lah. Namanya akademisi mana ada saya biasa kaya seperti mereka. Saya ngajar aja kerjaannya. Makanya disindirin orang kan. Eh lu gak sekaya itu makanya lu bersuara gitu. Yaudah ajarin gue kaya lah. Gue pingin biar gue gak usah nge-vlog lagi. Ini menarik. Kenapa? Ini banyak ya temen-temen gue itu yang memang analisis kuah apa? Analisis kuah anak tergisi. Hidupnya biasa-biasa aja ya? Tapi hidupnya biasa-biasa aja. Hahaha. Jadi mereka wah si gampangnya teori ini semua keren banget deh. Wih bentar, wih cakep ini. Kenapa? Mereka gak berani. Agak lah dia taruh uang kecil lainnya misalnya kan? Oh berani sama tidak urutan kedua. Itu gak salah lah ya. Tapi kita punya urani. Contohnya? Saya kalau ngomong saham akan naik diikutin orang gak kira-kira? Dengan kompetensi saham. Harusnya diikutin. Harus ya? Artinya bisa dong saya melacur dalam nyara kutip maaf kata. Salah bisa. Ke emitter. Saya bilang Eh saham lu mau digoreng gak? Sini gue promoin. Iya. Lu bayar 1M endorse. Bisa gak? Bisa. 10M aja gue endorse. Gue minta 3M. Karena lu kan udah dicat ahli keuangan yang smart ya. Orang-orang yang biasanya mungkin ikutin lah. Daripada dimikir mesti belajar dari dokter segala lu mana-mana kan gue ikutin aja. Itu aja. Godaannya lebih paras daripada godaannya kayak cowok cantik. Pernah ditawarin loh? Oh pernah. Yang besar? Kecil. Yang besar gak bakal memandil. Karena udah jadi. Justru yang kecil-kecil. Bentar. Ditawarin untuk endorse. Endorse. Jadi FOMO lah istilahnya ya? Iya. Oke. Itu banyak yang ngelakuin. Iya, iya, iya. Kayak kan mereka bisa naik bisnis kelas. Gue aja naik bisnis kelas ribut sama bini. Ini naik bisnis kelas 70 juta. Aduh. Emang bener ribut ya? Naik bisnis kelas. Tanya. Ada istrinya kebetulan. Ribut. Yang sama dong. Wih. Mau bini gak foto. Cerut cerut cerut. Berangkat. Ya kan. Private jet lagi kan. Gila. Private jet ke Bali aja 15 ribu dolar. Gue kan cuma supirnya. Nyetir. Iya, iya. Ini menarik nih. Nah. Boleh gak bro? Lo terangin sedikit deh. Mengenai teori astronasi ini menurutku apa sih? Astrologi dan Fibonacci. Ada hubungan sama astrologi. Oh iya. Planeter. Itu disertasi gue yang membuktikan bahwa. Ternyata. Pergerakan harga saham. Ataupun yang lainnya. Ini teknikal analisisnya. Teknikal dicampur sama astrologi. Jadi teknikal itu bicara tentang harga. Dimana beli. Naik turun kan. Tapi selalu yang ditanya orang. Ya udah kapan gue harus beli. Malus mikir. Itu astrologi. Jadi misalnya. New moon full moon. Setiap ada new moon. Gold itu nanti balik. Oh. Ini bahasanya aja seperti ini. Jadi memang ya. Planetenya itu mempengaruhi psikologi manusia. Psikologi manusia. Menarik. Menarik. Jadi ada unsur dari psikologi manusia. Untuk mempengaruhi. Pasar. Pasar. Jadi indirect relationship lainnya. Ini berlaku di semua busan. Iya. Semua market. Tapi planetary combinationnya beda-beda. Mau itu di blockchain. Mau itu di. Iya sama. Crypto kan basically kan. Supply and demand itu gak manusia kan. Gitu. Oke oke oke. Semakin banyak itu barang ditradingin. Crowdnya makin besar. Crowd behaviornya besar. Makin bisa diprediksi. Efficient jadi marketnya. Nah bro. Baru-baru ini kan juga muncul nih. Blockchain ini mau di hits lagi ya. Sebenarnya kemarin. Bitcoin itu udah mulai hits awal-awal covid kemarin. Itu udah waktu naik gitu kan. Gue tuh sempet sebenarnya main blockchain itu udah lama lah. Udah cukup lama. Tapi karena gue cuma iseng-iseng doang. Samsung yaudah gue tinggalin. Gue biasanya. Gue tetap yakin. Gak ada cara kaya yang instant. Diri gue nih. Kalau ada sesuatu yang udah. Tubuh-tubi true banget. Gak mungkin. Semua ada prosesnya gitu kan. Ada yang tiba-tiba jadi kaya begini. Nah gimana pandangan lo tentang fenomena crypto yang makin kuat lagi sekarang ini. Ya tapi sekarang lagi merah lagi sebenarnya ya. Ya tapi kan bergulir terus. Bergulir terus. Bergulir terus. Blockchain yang makin kuat. Terus NFT sampai orang. Kayak Gozali kemarin bisa menjual NFT-nya sampai sekian miliar gitu kan. Artinya gak perlu ganteng. Gak perlu. Gak perlu. Gak perlu cantik. Muka yang dianggap orang. Kok ke gini gitu. Ini lucu. Jadi kalau kita tanya. Kenapa Gozali laku. Karena buat lucu-lucuan kadangnya. Dan Gozali aku rasa menyadari itu mukanya lucu. Bukan jelek dong ya. Lucu mukanya. Jelek lain lagi. Anda aman sekali. Muka nya lucu dia itu. Jadi bulat-bulat terus. Nah kan diikutin orang lain. Yang jelek yang ganteng semuanya. Pasah gak laku. Sampai akhirnya gentong. Kamar mandi. Panci. Itu semua kan. KTP. Ya. Karena apa. Gozali konsisten. Kedua. Dia unik wajahnya. Nah orang beli buat lucu-lucuan. Jadi duit. Ya ya ya. Gimana bro. Menurut lo. Orang yang. Baru mau mulai coba ke crypto ini gimana menurut lo. Harus tahu loh. Crypto itu hyper volatile. Volatility tinggi. Jadi kalau mau investment yang paling benar pertama kali. Itu harus belajar investment dari saham. Itu resiko yang paling kecil ya. Kalau di saham aja. Koleksa dana lah. Trading trading. Susah. Eh ya dia gak belajar trading. Dia gak belajar. Oh dia jadi tidak mempelajari. Oh maksud lo untuk mempelajari itu. Lo belajar di saham dulu. Beli salam kayak BRI. Bank Mandiri. Ya gitu. Rasanya lo nyangkut. Oh ya. Nyangkut rasanya. Paling duitnya gak hilang. Cuma nyangkut. Nah. Setep kan. Apalagi kalau video udah gak ada lagi kan. Kalau tiap bulan harus terima lagi mah aman. Banyak-banyak. Jadi gue ngikutin fundamental kebanyakan gue. Gue kan gak begitu pahami. Bukan gak begitu. Malah gue gak paham udah. Grafik-grafik. Itu. Itu penting banget. Itu pengaruni influencer ya. Iya. Jadi hype ataupun memang sektoralnya misalnya gitu. Dan influencer lo bisa ngerusak. Bisa ngebagusin. Makanya. Sangat berhati-hati lah gitu. Iya. Bro. Apa yang lo harapin. Dari semua fenomena. Keuangan. Di khususnya negara kita yang menjadi sekarang. Saya harap Indonesia makin mature. Oke. Jadi. Ini apa. Gradulasi ini biarin aja gitu. Ini jadi kayak. Proses. Learning curve. Proses pembelajaran. Bahwa cari duit itu gak gampang. Dan tidak ada kata instan. Terus kemudian mereka akan belajar literasi keuangan yang benar. Dan kemudian dia belajar memilih influencer yang benar. Gimana cara belajar memilih influencer yang benar. Gimana cara belajar memilih influencer yang benar? Ya. Dengan sekarang mereka udah kejerat kan tau. Oh ternyata influencer yang model kayak gitu gak boleh diikuti. Apa harus pake jas begini biar gak tanya. Oh jangan. Gue gak banyak. Ini pun pake jas. Tapi masalahnya juga. Kalau gue gak pake mobil bagus. Orang gak percaya. Orang gak percaya. Iya. 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 Ini culture. Beberapa profesi memang di. Dikutuskan. Lawyer kan. Iya. 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 Padahal kita kalau keren-keren. Ini maaf kata. Pernah satu pesawat. Sama keluarganya. Umar tono gitu. Jarum. Misalnya. Aduh. Gue minder pok. Mingir aja lah. Gue lepasin semua lah. Jam tangan lah. Orang apa dia santai banget. Bahkan naik ekonomi. Iya. Bener. Dan that's for real. Gue banyak keliat bro. Orang-orang kaya besar ini. Mereka tingkat kebagiannya sudah. Iya. Iya. Tingkat puasnya itu di bawah. Iya. Jadi kalau kita bilang. Orang-orang besar ini. Kok pelit-pelit. Sebenarnya gue bilang. Bukan pelit. Tapi. Emang tingkat kepuasan mereka ini di bawah. Gitu loh. Sedangkan kita nih. Yang mungkin jauh di bawah mereka. Agak di atas gitu kan. Jadi kan dari sini kan. Semua pihak belajar. Dari aparat belajar. Dari OJK belajar. Bahwa. Setiap ada fenomena baru di dunia. Jangan menunggu. Mereka ini kebanyakan wetensi. Begitu nanti kasus. Baru. Jadi mereka nggak reaktif. Kayak. Oh ini ada ini. Ntar lagi masuk Indonesia. Ayo. Kita susun. Harusnya demikian kan. Iya. Kayak pinjol. Begitu peer-to-peer landing. Misalnya nanti ada crowdfunding lagi. Bingung. Ini mau ngatur pakai undang-undang yang mana. Karena belum ada. Bingung. Nah saran saya. Praktisi-praktisi angli itu diundang. Untuk bicara. Jadi bukan hanya saja secara birokrat ya. Tapi praktisi yang memang udah berkecimpung. Dan punya credential yang kelas. Diundang gitu. Iya. Untuk regulasi. Menurutku sekarang regulasinya masih. Masih. Masih mudah. 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 Maksudnya. Mudah untuk. Bukan. Bukan mudah isi. Yang. Yang. Oh. Masih belia. Masih warna itu masih hijau. Masih banyak celah untuk. Iya. Kalau menjadi kuat pada saatnya. Gak. Jangan sampai. Oh regulasinya nanti di. Udah saatnya mature. Korbahannya udah ratusan triliun. Kan sayang. Ini harusnya. Bisa untuk. Negara lah paling gak. Gitu loh. Gak betul tadi. Negara. Di atas 150 triliun. Gak ada. Dari. Dari lima tahun terakhir ini. Tembus 200 triliun. Termasuk kooperasi bodong. Termasuk yang itu-itu semua kan. Kita kumpulin. Iya. Kalau kooperasi bodong kan. Yang nyata-nyata jelat di darat mainnya. Iya. Ini yang mainnya di udara. Di udara. Gambaran itu cerita berapa? Robot MLM. Robot itu pun juga seperti itu ya. Oh banyak. Robot itu gimana pola mereka biasanya menipunya? Jadi pola mereka sih yang kita duga. Itu bekerjasama dengan broker-broker. Yang memang dalam hal ini. Menjadi market maker. Jadi mereka sengaja untuk menjagal. Contohnya yang sudah kasus kemarin. Kayak sumpar capital. Kita sebut aja karena udah kasus ya. Terus sama mark AI gitu ya. Jadi robotnya dipakai untuk menarik. Mengambil orang. Jadi dugaannya struktur kerjanya. Orang yang pingin instan. Pingin kayak pelihara tuyu lah ibaratnya. Gak usah ngapa-ngapain. Mesin dijalannya dapet duit. Masuk ke situ. Ya dikasih 3-4 bulan. Tapi kemudian si broker-nya bermain. Kalau robot lain ke Ponzi? Ponzi beda. Ponzi itu cara MLM-nya lain lagi. Tapi mereka bisa ratakan begitu kan. Membeli robotnya berapa? Dua tipe. Dua tipe. Ada yang real juga ya? Ada. Justru kasihan yang real kan. Rusak namanya. Gitu. Nah yang terjadi di sini adalah. Ini dua tipe. Yang ponzi-ponzi. Yang struktur yang gila ini adalah. Market maker nih brokernya. Kalau kliennya menang kan dia rugi. Mana ada dia bisa kasih robot yang selalu menang. Gak mungkin. Dari situ aja udah gak mungkin. Jadi robotnya ini dipakai. Sangat akan bisa buat orang menang. Sampai satu momen. Robot ini kan hanya technical analysis kan. Ya. Dia gak taukan faktor fundamental sih kan. Gak. Gak. Jadi logaritmanya dia lah. Ya apapun intinya. Robot ini gak akan pernah menang. Karena brokernya ini gak mau orang menang. Itu poinnya. Kecuali brokernya terbukti. Fair dan seterusnya. Which is tuh agak susah nyarinya kan. Nah pada saat ini udah menang-menang-menang. Dipanen sama dia. Orang udah mulai greedy. Kayak sinton. Kasusnya. Harga silver berapa. Dia harganya berapa. Misalnya. Dimainkan. Lu pernah ikut juga robot? Betul gak? Karena udah jelasin. Kita kan mempunyai ilmu astronasi. Kecuali nanti astronasi bikin robot misalnya. Oke. Bisa aja. Tapi kan jelas. Robotnya astronasi. Ilmunya apa? Gak orang beli robot. Robot ABC. Ya kan. DEF. Ilmu aja apa? Gak tau. Terlebih mereka tertarik. Nah sekarang skim MLM-nya. Skim MLM itu yang lebih besar. Iya itu. Yang gede juga. Jadi orang. Masuk untuk beli dulu berapa-apa juta. Gitu kan. Paket ini, paket ini. Gitu kan. Betul. Gila men. So deep ya. Publicated ya. Coba anda bayangin. Orang yang bener-bener kan. Mau belajar investasi. Hilang. Lost in the ocean. Black ocean. Kalau gue pikir-pikir. Mendingan gue beli batang emas aja kali ya. Ya paling simple akhirnya gue beli emas aja. Tapi emas kan gak selalu naik juga. Ya mempertahankan nilai. Bukan investasi ya. Hedging jadinya kan. Prinsipnya. Alokasi aset. Manajemen portfolio. Percentage nya. Gitu. Bro. Menurut lo. Investasi berapa persen. Menabung ataupun. Menabung ini kayak emas ya. Emas ini kan nabung ya. Bukan investasi menurut gue ya. Investasi berapa persen. Menabung berapa persen. Terus cadangan di kantong itu berapa persen. Good. Kalau anak-anak muda. Buat teman-teman yang ini ya. Yang dengar semua. Semua sebenarnya tergantung profile risk nya. Tapi idealnya 30% investment. 30% adjustment. 30% deposito. Itu bisa di stock. Nah itu nanti dipecah lagi kan. Berapa kan gitu. Harus pecah ya. Harus pecah. Gak bisa. Terus satu. 30% maksimal. Maksimal aja. Karena kalau lo 40% tersusah hidupnya. Ya tadi kalau orang. Kodal gaji 20. 8 juta lo pakai buat investasi. Sisa 12. Mencicilan mobil. Mencicilan rumah gak cukup. Buatnya pasti. Ya turunin tiket kebahagiaan tadi. Mau gak. Mau gak. Orang-orang besar bisa begitu. Kenapa lo lebih-lebihan kayaknya. Gak usah main Instagram. Gak usah main. Karena yang bikin kita hedon itu. Instagram dan TikTok. Kepancing kan sama temen yang lain. Gue gak ngaruh dong. Oh yaudah. Cuk. Maksudah. Maksudah. Makanya nasib kita gini-gini aja. Iya. Orang tiba-tiba bisa. Iya. 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 Menarik. Jadi 30% investasi. Lalu apa lagi? Misalnya 30% deposito. 30% deposito. 20% ya deposito. Apakah deposito masih menarik? Oh. Jadi gini. Kalau saya biasanya sahab lagi bagus. Dihutung sama inflasi. Gak ngalu. Bukan masalah investasi. Yang penting adalah duit lo berbunga. Tempat parkir sementara. The real inflasi kan sebenarnya bisa dibilang. Di atas kan. Di atas. Ya. Tapi lo harus parkirin duit dengan aman. Dan harus growing. Kalau pasar sahab lagi. Tetap batang emas misalnya. Boleh. Boleh aja. Lebih bagus mana? Lebih aman mana? Gini. Batang emas tuh gak bisa dapet duit di bulan. Sekarang kalau kita udah taruh duit di atas 10M. Kan tiap bulan lo dapet duit lebih. Bisa buat hidup di depositonya. Gitu loh. Jadi 30% investasi. 20% nabung di deposito. Kan sisa 50 tuh. Buat hidup berapa tentuin? 40%? Itu buat hidupan kita. 40% misalnya sisanya apa? Stand by cash. Stand by cash. Stand by cash minimal. Buat sakit. Atau insurans. Resuransi lah perlu jaman sekarang. Oke. Sakit masuk rumah sakit keluar 10 juta. Atau buat senang-senang gak ada? Ya. Senang-senang itu boleh. Makanya aku bilang. Ada sesuatu yang perlu dirayain. Tapi ya pesta jangan tiap hari kan gitu. Pesta jangan tiap hari. Lu biasanya pesta dimana? Di mana-mana. Amma istri kan? Oh iya bener. Habis gitu depan kamera. Kalau Toto marah berdoa. Kalau kita sarang ya ajak istri. Oke teman-teman semua. Gua rasa ini video luar biasa banget deh. Daging deh pokoknya. Bermanfaat banget untuk menjaga stabilitas ekonomi kita secara pribadi. Khususnya ya. Kalau kita gak mau mikirin orang minimal jagain dulu diri lu sendiri deh. Jadi jangan sampai kita menjadi korban kayak yang udah banyak beredar sekarang. Korbannya gila-gilaan. Sampai ada yang jual rumah. Jual motor. Jual mobil. Bunuh diri. Ini gila. Gila banget guys. Coba teman-teman kalau memang udah pernah ada pengalaman yang menarik. Atau mungkin kalau ada yang menarik. Silahkan deh coba komentar. Bener gak sih? Apa jangan-jangan yang diterangkan oleh Dr. Gemma ini. Mungkin berbeda dengan apa yang kalian alami. Silahkan coba tulis. Share aja. Saya juga share. Siapa tau kan. Walaupun lu sebenarnya udah pendidikan lu udah. 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 Tiba-tiba kayaknya. Udah punya belajar pribadi. Gak ada loh. Gak ada loh. Jangan-jangan emang lu sengaja belajar pribadi. Wah ada pesawat. Oke guys. Tulis di komentar. Pastiin lu sebarin ke keluarga kita sebenarnya. Yang jangan sampai kena kayak yang lain lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ketakwisi ini dalam dunia. last akun putih.